Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa puluhan pedagang kincau di sepanjang jalan trotoar Taman Asmaul Husna di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Hurwangi, Kabupaten Cianjur, ditertibkan Satpol PP pada Senin pagi. Selain karena ada larangan berdagang, penertiban itu juga untuk sterilisasi menjelang pawai obor Asian Games 2018. 30 pedagang kincau di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Hurwangi, Kabupaten Cianjur, ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja Senin pagi. Penertiban dilakukan karena ada larangan berdagang permanen dan untuk sterilisasi jelang pawai obor Asian Games pada 14 Agustus. Menurut Kabit Perundang-Undangan Daerah 1 PP Kabupaten Cianjur, pihaknya sudah beberapa kali menertibkan para pedagang kincau. Namun penertiban tersebut tak membuat jerah para pedagang kincau. Mereka bahkan membuka lapak secara permanen untuk berjualan di kawasan tersebut. Untuk dibersihkan, jadi yang diperkolehkan itu hanya payung, dagangan, dan ikar. Beralih demikian. Targetnya apa ini di alat karya? Target? Terus kebetulnya ini tidak ada target. Pada prinsipnya tidak diperkolehkan, tidak diperkolehkan sampai ke panggut. Dan kebetulan, nanti tanggal 13 Agustus, itu memang jalur ini digunakan jalur Asian Games. Hasil kesepakatan antara para pedagang kincau, Pemkap Cianjur memberikan toleransi bagi warga yang ingin berjualan cincau. Mereka tak boleh membuat kiosk permanen, termasuk melengkapinya dengan meja dan bangku. Selain itu, pihak Satpo PPK Bupatan Cianjur menegaskan, pihaknya akan terus menindak dan menetripkan pedagang yang tidak mau menati aturan yang telah disepakati.